Alhamdulillah, selamat datang! Koordinator Save Oursoucher SOS Akmal Marhali, mengimbau pelatih tim nasional Timnas Indonesia, Sintayoyong, untuk mempersiapkan skuad Garuda sebaik mungkin dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Akmal menilai bahwa tantangan pada babak ketiga kualifikasi ini sangat berat bagi Indonesia. Dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, tim nasional Indonesia tergabung di grup C bersama tim-tim kuat seperti Jepang, Bahrain, Australia, China, dan Arab Saudi. Akmal mengakui bahwa skuad Garuda akan berhadapan dengan lawan-lawan berkualitas dan berpengalaman. Meski begitu, ia menegaskan bahwa Pratama Arhan dan rekan-rekannya tidak boleh gentar. Secara objektif, babak ketiga sangat berat dilalui Indonesia, ujar Akmal kepada MNC Portal Indonesia MPI. Ia menjelaskan bahwa meskipun lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 melalui posisi pertama atau kedua di fase grup akan sangat sulit. Peluang Indonesia masih ada jika mereka mampu meraih posisi ketiga atau keempat untuk melaju keputaran keempat kualifikasi. Peluang Indonesia ada di perebutan tempat ketiga dan keempat untuk lolos keputaran keempat, tambah Akmal. Ia juga menekankan pentingnya persiapan matang, mengingat lawan seperti Jepang, Arab Saudi, dan Australia adalah tim-tim yang rutin tampil di Piala Dunia. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan menerapkan sistem kandang dan tandang, dan akan berlangsung dari tanggal 5 September tahun 2024 hingga tanggal 10 Juni tahun 2025. Ranking FIFA Timnas Indonesia bisa melonjak tajam jika berhasil mempermarukan Timnas Arab Saudi pada match day pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan ini akan berlangsung di King Abdullah Sports City Stadium. Jeddah, pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024 pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kemenangan atas Arab Saudi bisa memberikan tambahan 19,38 poin bagi skuad Garuda. Dengan tambahan 19,38 poin tersebut, Timnas Indonesia bisa naik 4 peringkat dari posisi 133 ke 129 dunia. Empat negara yang berpotensi disalib oleh Timnas Indonesia adalah Gambia, Rwanda, Nicaragua, dan Zimbabwe. Oke, lantas, apakah Timnas Indonesia mampu mengalahkan Arab Saudi di kandang lawan? Peluang itu cukup terbuka. Pertama, catatan kandang Arab Saudi tidak terlalu mengesankan. Pada 2023, Arab Saudi hanya mencatatkan 1 kemenangan. 1 hasil imbang, dan 5 kekalahan dari 7 laga kandang yang mereka mainkan. Kedua, performa The Green Falcons, julukan Timnas Arab Saudi, di bawah asuhan Roberto Mancini juga kurang memuaskan. Dari 14 pertandingan, Arab Saudi hanya mencatatkan 6 kemenangan. 3 hasil imbang, dan 5 kekalahan. Akibatnya, mereka tersingkir di 16 besar Piala Asia 2023 dan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia hanya sebagai runner-up. Titik, status ini serupa dengan Timnas Indonesia, meskipun secara kualitas pemain Arab Saudi masih di atas. Faktor ketiga yang mendukung adalah semakin solidnya Timnas Indonesia. Masuknya pemain-pemain seperti Kelvin Ferdong, Jay Izes, Tom Haye, dan Ragnar Orat Mangun membuat skuad Garuda semakin kuat. Ketika Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak, permainan skuad Sinta Eeyong sebenarnya lebih baik. Gol-gol Irak pun bisa dikategorikan sebagai keberuntungan, karena salah satunya berasal dari penalti dan yang lainnya akibat glunder Hernando Ari. Karena itu, tidak mengherankan jika Timnas Indonesia berhasil memenangkan pertandingan melawan Arab Saudi. Kemenangan ini akan membuka peluang besar bagi Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Pesulap sekaligus ahli tarot, Denny Darko, mencoba meramal masa depan Timnas Indonesia yang saat ini tengah berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menurut Denny, peluang Timnas Indonesia untuk meraih hasil manis dan merebut tiket ke Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Denny Darko, yang dikenal dengan kemampuan meramalnya, melihat bahwa kesempatan Timnas Indonesia untuk bermain di Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat. Kanada, dan Meksiko, semakin besar setelah berhasil mencapai babak ketiga. Namun, ia juga mengingatkan agar semua pihak tidak terlalu berbangga diri. Menurut Denny, keseimbangan adalah kunci. Ia mengimbau para pemain Timnas Indonesia untuk tetap optimis, namun tidak boleh sombong atau terlalu percaya diri. Saya kira sekarang sangat mungkin main di Piala Dunia 2026. Tapi jangan overproud, kita harus tahu segalanya harus seimbang. Kata Denny Darko, dalam penerawangannya, Denny juga menyarankan agar Timnas Indonesia mengenakan jersi merah saat berlaga di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia percaya bahwa warna merah dapat membawa keberuntungan bagi skuad Garuda yang akan menghadapi tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, China, dan Bahrain. Kalau saya kira lebih ke merah ya, jadi, sesuatu yang saya lihat, merah ini memberikan sebuah semangat, tambah Denny Darko. Meski demikian, Denny menegaskan bahwa warna jersi bukanlah faktor penentu utama. Selama para pemain Timnas Indonesia berusaha keras, kemenangan bisa diraih. Ia mengingatkan bahwa sebelumnya, ketika Timnas Indonesia mengenakan jersi putih, mereka juga berhasil menang dan lolos ke babak ketiga seperti saat ini. Intinya, para pemain Timnas Indonesia harus berjuang keras untuk menang dan finish di dua besar grup C. Karena hanya dua tim teratas yang akan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Namun, bagi tim yang finish di urutan ketiga dan keempat, masih ada peluang untuk berjuang di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini memberikan kesempatan tambahan bagi Timnas Indonesia jika gagal mengamankan posisi dua besar di grup C. Maarten Paes resmi memperkuat Timnas Indonesia pada minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024. Setelah menjalani sidang di pengadilan arbitrase olahraga CAS yang dilaksanakan pada Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, menyatakan bahwa hasil sidang tersebut akan diumumkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2024. Tanggal 15 Agustus sidang dan tanggal 18 Agustus pengumuman. Kami harap bisa memenangkan, kata Yunus Nusi. Namun, Ketua Umum PSSI, Eric Thohir, lebih berhati-hati dalam menanggapi pernyataan tersebut. Ia menyebutkan bahwa masalah Maarten Paes masih dalam pembahasan oleh Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, dan CAS, dan ia belum mengetahui pasti tanggal keputusan sidang. Tidak tahu, Pak Yunus yang lebih mengerti dari saya. Saya tidak bisa jawab, pasti aturannya kami tunggu dari hasil meeting FIFA dan CAS. Saya tidak tahu tanggalnya, kata Eric Thohir di Jakarta. Jika benar sidang dilangsungkan pada tanggal 15 Agustus tahun 2024 dan pengumuman dilakukan tiga hari kemudian, peluang Maarten Paes untuk memenangkan perkara ini cukup besar. Staf ahli Kemenpora yang biasa mengurus proses naturalisasi pemain keturunan, Hamdan Hamedan, mengatakan bahwa kondisi pandemi COVID-19 bisa menjadi modal kuat bagi PSSI dan Maarten Paes untuk memenangkan persidangan tersebut. Maarten Paes dinilai melanggar regulasi FIFA Pasal 9, paragraf 2, yang menyatakan bahwa seorang pemain bisa berganti tim nasional jika berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali membela tim nasional pertama. Baik di level junior maupun senior, dalam pertandingan resmi. Selain itu, sang pemain juga harus lebih dari tiga tahun tidak membela tim nasional tersebut dan tidak memiliki lebih dari tiga caps. Namun, Maarten Paes berusia 22 tahun ketika membela tim nas Belanda U21 dalam pertandingan kualifikasi Piala Eropa U21 melawan Belarusia pada tanggal 15 November tahun 2020. Karena pandemi COVID-19, turnamen ini diundur satu tahun, yang menyebabkan Maarten bermain saat usianya sudah lebih dari 21 tahun. Hamdan Hamedan menilai bahwa faktor pandemi ini dapat menjadi alasan kuat bagi CAS untuk memberikan pengecualian. Karena ada COVID-19, turnamen diundur satu tahun. Jadi, ada faktor itu dan diperbolehkan sama UEFA. Kalau kita lihat di rules eligible, mereka membuka ruang untuk pengecualian seperti pandemi global dan bencana alam, jelas Hamdan Hamedan. Jika Maarten Paes memenangkan sidang, keeper 25 tahun ini diprediksi dapat bergabung dengan tim nas Indonesia dalam pertandingan melawan Arab Saudi pada tanggal 6 September tahun 2024 dan Australia pada tanggal 10 September tahun 2024. Di dua laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Terima kasih telah menonton!